Halo Tadars, Mirsa siap VBis News. Jumpa kembali dalam rekomendasi forex EURUSD VBis News untuk hari ini. EURUSD berada di bawah tekanan beris dan diperdagangkan di level terlemah sejak awal bulan Juni di bawah 1.0730 pada hari selasa jam perdagangan sesi Amerika Serikat. Lingkungan pasar yang gantar apresiko memberikan dorongan bagi dolar Amerika Serikat dan memaksa pasangan mata uang EURUSD tetap berada di posisi di bawah menjelang dirilisnya data-data kunci pada minggu ini. Pasangan mata uang EURUSD jatuh ke kerendahan bulan Agustus dan diperdagangkan di level terendah pada bulan Juni dengan permintaan dalam dolar Amerika Serikat meningkat di tengah memburuknya sentimen pasar. Data yang dirilis pada sesi Asia menunjukkan bahwa Purchasing Manager Indeks Jasa Caixin China berada di 51,8 pada bulan Agustus, melemah dari sebelumnya di 54,1 dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang paling lambat pada tahun ini. Kejatuhan EURUS makin dalam setelah rilis dari S&P Global Services and Composite PMI, angka final bulan Agustus mengalami revisi turun dengan PMI Jasa Zona Euro dikonfirmasi berada di 47,9 dibandingkan dengan perkiraan di 48,6. Support terdekat menunggu di 1.0710 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0670 dan kemudian 1.0630. Resisten terdekat menunggu di 1.0765 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0810 dan kemudian 1.0850. Demikian rekomendasi Forex EURUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.